Selanjutnya pemirsa Universitas Mabadiah Purwokarta bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bajumas tingkatkan ruang terbuka hijau atau RTH di sepanjang jalan Raya Bojongsari. Ada 40 pohon tembuya yang ditanam. Kegiatan penanaman pohon sepanjang jalan diawali dengan semangat untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan nyaman bagi masyarakat. Sebanyak 40 pohon tabe buya ditanam dan dipilih dengan pertimbangan akan memberikan keindahan ketika masa berbunga tiba. Seluruh tenaga dan armada yang dikerakan oleh DLH Kabupaten Bajumas mendapatkan dukungan penuh dari UMP. Kepala Biro Aset dan Inventaris UMP Budiono menekankan bahwa kolaborasi ini dilakukan dengan memilih pohon tabe buya sebagai tanaman yang cocok untuk penghijauan, terutama pada musim hujan yang merupakan waktu ideal untuk penanaman pohon. Aksi penanaman pohon tabe buya di sepanjang jalan Raya Bojongsari dan sekitar TK dan SDUMP diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih asri, menarik bagi masyarakat dan dapat memberikan dampak positif. Tegaroli memerintahkan dari Perwokerto Jawa Tengah. Terima kasih.